Halo sobat wibu, selamat datang kembali di channel ini untuk melanjutkan Archon Quest Barpathos yang kemarin ya Kalau kemarin kan kita cuma bicara seantai doang setelah mengaktifkan Black Activator Tapi kalau sekarang ya sudah saatnya kita menghadapi The Vellin Karena kemarin kita sudah membuka pintu menuju Storm Terror Slayer Yang ini nih yang kita injek But sebelum kita menghadapi Storm Terror Slayer kemarin kita sempat berbicara dengan Santai Dulus ya Ya sebelum berhadapan dengan Storm Terror alias The Vellin Hitung-hitung cari ya ketenangan dulu biar gak tegang gitu Dan karena sekarang kita sudah bisa menghadapi Storm Terror Kita langsung aja menuju tempat dimana kita dapat bertemu dengan The Vellin Dan ini nih nama domainnya adalah Storm Terror Kita akan pergi Solo Dan anggota partinya siapa ya kira-kira Mungkin untuk pemanah gue pakai Amber aja karena dia punya Baron Bunny So gue bakal mulai domainnya sekarang Dan ini dia nih Bungung The Vellin ada dua titik yang bersih Nah setelahnya kita harus start mengincara dua titik itu Kumpahan darah racun Berarti kita harus menghacurkan dua titik itu ya Ini seperti pertama kali kita beratapan dengan The Vellin ya Kita terbang menembaki The Vellin Tapi kalau kari ini kita menembaki bagian yang ada di punggungnya Ini agak ribet ini The Vellinnya gerak-gerak ini Ini Nah buscar Kita harus bisa Lewis Kita harus bisa mengikuti Col durant Ini Okay Nah kayaknya 1 Sudah Hancur kali ya Ini Ini kita Kita terbang di langit Lagi Sampai Wah Ha Hampir aja Bah Di luar jangkauan Temp Tamping Alam last coba lebih baik kita hindari dahulu tembakan-tembakan ini ya, aw, sakit wah, ini kita terbang di langit di malam hari dimana ada bintang-bintang dan ini antara epic sama indah sih ya sebenernya indah dari pemandangannya tapi epic karena pertempurannya aw, aw, aw wait, apa aneh itu? nah, setempat anehmu murni oh, kayaknya kita harus memanfaatkan yang bola-bola biru itu jadi untuk mendekati depelin kita harus memanfaatkan lingkaran ini kita akan memanfaatkan lingkaran ini untuk menambah kecepatan sementara sih ya jadi kita harus butuh beberapa lingkaran lagi dan ini lingkaran yang lainnya lagi semoga kita gak ketinggalan dari develin dan kita semakin dekat dengan develin ini mana lagi? oh, itu dia oke, lingkaran keempat ya kalau gak salah ini sudah terbuka dan kita semakin dekat lagi dengan develin sepertinya sekali lagi nih guys oh, mana lagi? oh, itu dia oh, mana lagi? oh, itu dia ya, sedikit lagi yup itu dia yes, bener aja kan, sekali lagi kita akan fokus tembak bagian pilar-pilar ungunya ini ya tadi apa namanya? jumpalan darah atau apa? gue gak sempet baca itu guys wow dia putar haluan dia putar ke arah kanan tadi dari sekarang dia muter arah kayaknya ke arah takut yah, jauh lagi artinya kita harus melakukan cara yang sama kayak tadi wow tapi ini agak repot juga dia mengubah arah lajuannya ya ini putar arah cuma buat mundur wow waw 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 untuk saat ini kita fokus dulu menghindari bola-bola ini karena bahaya kalo ampe senak itu bisa mengurangi hit point kita alias hp kita ee yes, itu dia tuh akhirnya lingkarannya muncul lagi waw atau enggak sekarang kita perlu beberapa lingkaran lagi mungkin tiga atau empat kali ya nah itu dia tuh kita incer bagian ee bulat-bulat itu hey yes kita semakin dekat mungkin tiga lagi mana nih yang harus di oh itu tuh incer yang ada batang-batangnya itu ya kalau ada batang-batang itu artinya bisa ditembak wow ya semakin dekat mungkin dua atau tiga kali lagi nah ini dia yes gue udah mulai terbiasa ini gue udah mulai ngerti sekarang sistemnya gimana dan sepertinya tinggal sekali lagi nih iya kita butuh lingkaran itu lagi nah ini dia lingkarannya oke bola-bolanya udah ditembak dan udah ter cipta lingkaran dan artinya kita fokus untuk menembaki pilar yang ada di puluhnya setengah kebelin yes kayaknya satu lagi itu apa udah ya ee ini loading kan kalau loading gue sih curiga ini kayaknya udah sudah kemungkinan kita memasuki battle phase 2 itu fase kedua setelah kayaknya tadi battlenya cuma fase pertama doang dan itu apa itu ee kayaknya kita bakal berhadapan secara close quarter combat dengan devalin di pilar-pilar ini dan itu ada apa itu semacam angin puting berium angin puting berium beneran angin puting berium angin puting berium tapi kok sampai menuktik itu tadi ini kekuatannya devalin kok oh elah itu si devalinnya sendiri ternyata wih kita nge-play sebagai venti dan kayaknya kita harus memanah valin kekuatan ternyata pilih 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 ini gak bakal terlalu lama soalnya damage kita cukup sakit juga disini walau ya gak begitu sakit sih sebenernya ternyata gua pengen penasaran nih gua pengen coba pake ember woi 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 santuy bro santuy bro santuy bro ayy sekarang apa ini eh eh itu dia ngapain apaan itu hujan 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 apaan ini apaan ini kok jadi glowing-glowing kayak gini oh kayaknya harus terbang kita aduh ini kalo jatuh kayaknya mati kita kita lanjutin panah si devalin woi 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 itu dia udah mengumpulin angin di mulutnya kayaknya dia mau ulti wet mending gua terbang iya kan bener dia gak ulti itu woi sini kau sini kau mana awus iya 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 coba pake ini bisa gak ya gak bisa gak gak nyampe ah itu apaan anjir nyawanya ember tau tau drop dong ternyata yang glowing-glowing di lantai itu ngurangin nyawa oke yaudahlah eh apa lagi nih sunset ya iya setelah bisa di naekin ouch iya ken bener aja yang glowing-glowing itu ngurangin nyawa eh 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 ya mati ntar kita harus tindarin yang cahaya-cahaya glowing itu di lantai kok gak berkurang wesh wesh aww alamak mana nya udah kayak gini aja wait kan ada defense item ya, gue lupa kalo punya defense item sama attack item ini aja jangan ini soalnya yang jet parcel itu agak ribet buat cari bahannya wait makanan restore hp nya udah pada abis yang bagus-bagus sisanya kayak gini berarti untuk sementara kita ganti ether dulu aja sementara pemanahnya udah kayak gini mati mati kita revive dulu pemanahnya ya buat refreshnya aja 2 menit anjir coba serang tangannya bisa bisa ternyata bisa serang tangannya yuk 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 Dia sudah sadar lagi. Seperti yang lama, saya tidak bisa menghormati saya. Saya tidak ingin menghormati Abyss. Tetapi karena itu, saya ingin menghormati saya. Kami menghormati Meiji, saya tidak bisa menghormati saya. Ini... Kami menghormati saya. Tapi, saya tidak bisa menemukan saya. Tapi, saya tidak bisa menghormati saya. Jadi, kevelin sudah bukan salah satu dari The Four. Eh, maaf, di Mondstadt. dan udah begini aja, happy ending dong yes happy ending incident from terror udah selesai disini Tantangan terselesaikan dan kita akan keluar domain Oh, auto keluar domain Loh, kok ada Blokade Ada apa yang terdapat Tiba-tiba monster memasang Blokade Jembatan Jadah padaku itu bukan kesempatan yang kamu harapkan untuk selagi Atau terima kasih atas referensi kamu Yang atas aja Ya, ya Ketika ini, kemampuan yang terakhir Ini adalah Ketika kamu berjalan di dunia Ketika kamu berjalan ke dunia Ketika kamu berjalan di dunia Ketika kamu berjalan di dunia Ketika kamu berjalan di dunia Hehehe Ketika kamu berjalan di dunia Ehm Ini gue masih bingung nih Kenapa Sampai ada barikade-barikade Kayak gini Walah Pantes aja Pas kita lagi di Luar monstad Buat ngurusin devalin Monster pada nyerangi monstad Bagaimana mereka bisa melakukannya Hilari Hilichiro gak punya kemampuan Untuk merencanakan penyerangan Harusnya berarti Kalau misalkan Hilichiro Tidak bisa melakukan penyerangan Dan Ehm Mereka melakukan penyerangan Maksudnya penyerangan Dalam rencana Kemungkinan ada Seseorang Yang bertanggung jawab Di balik semua ini Dan Dan tembakan gue si lumine yang bertanggung jawab dan untungnya The Palin udah bebas dari pengaruh Abyss Order kalau mungkin udah lebih gawat lagi bisa-bisa The Palin di cewek ini Paimon selalu inget kalau masalah makanan ya Yes beneran ditraktir dong Masih ember Dan sekarang udah 20 menit ya Gue gak pengen video ini kelamaan So kayaknya kita udahin aja Embernya ada dua Gaknya gitu aja sih video untuk hari Sabtu ini So kayaknya sih ini quest yang sekarang ya Itu bagian terakhir dari Arkan Quest Barbatos Yang Song of the Dragon and Freedom Dan segitu aja dari saya untuk hari ini Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Dan gue sangat berterima kasih Kepada kalian kalau kalian nonton video ini tanpa di skip Sekalipun karena itu dapat menolong rekensi video saya yang ini So jangan lupa bagi kalian untuk selalu meningkatkan jejak Entah itu like, comment, atau share video ini ke media Social kalian masing-masing dan jika kalian punya Facebook Kalian bisa like halaman Facebook saya Untuk menantikan notifikasi dari segala update channel ini di timeline Facebook kalian masing-masing Dan akhir kata sih segitu aja ya Ini udah hampir 2 menit So kita ketemu lagi di hari minggu besok Pastikan jam 5 sore selalu panten channel ini Untuk konten gameplay Genshin Impact lainnya lagi See you next video